Halo guys kembali lagi di channel teknisi Sukabumi di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara mengatasi mesin bor molar 13mm yang ngeluas bagian kepalanya kita cek dulu nih nah ini kan nyala tuh sekarang kita pegang kepalanya kita tahan nah ini yang nyala cuma mesinnya doang kepalanya ngeluas ya guys oke kalian simak terus video ini sampai selesai guys iya pertama-tama kita buka dulu baut-baunya guys untuk yang baru bergabung di channel saya jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya guys dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya jika video saya ini bermanfaat bantu share dan kasih like juga guys oke agar channel saya cepat berkembang kita angkat bodinya kalian lihat bagian gearnya guys ini kan mesinnya masih bagus banget tuh ya nah kalian lihat bagian gear sininya nih gear depannya antara gear anchor sama gear nanas kalian puter seperti ini dulu biar ketahuan sebelah mana yang udah hausnya nah ini kelihatan guys ini udah haus tuh nah jadi cuma sebagian doang yang haus oke kita buka dulu kepalanya nah caranya seperti ini ya nah kayak gini guys kita taruh dulu pairnya kalian perhatikan cara melepas agar nanti pas masalnya enggak header gitu enggak lupa ya nah ini dia nih yang haus cuma segini doang guys tapi sangat berpengaruh banget nah ini yang membuat kepalanya ngelos tadi segini doang nih guys ini kan udah haus tuh nah yang lainnya masih bagus padahal ini masih dibilang baru sih enggak cuman masih belum lama gitu guys nah ini ada ringnya ya nah kita buka dulu sepi kancingannya guys nah seperti ini lalu kita getok aja tapi harus ada pelornya ya harus posisi ada pelor kalau mau digetok seperti ini biar enggak doer gitu ujung hasnya nah mudah banget cara bukanya tuh seperti ini nah ini bosingnya kalau oblak biasanya dari bosing yang itu guys nah ini sepinya sepi tahanan gear jangan sampai hilang ini sepi kecil ini susah nyarinya guys nah sekarang kita ambil gear yang barunya nah ini gear yang barunya guys kalian lihat beda kan sama yang lama nih nah ini kan udah haus tuh sebelah untuk gearnya kalian harus samakan antara lubang as sama diameter lebar gearnya ya jangan sampai kekecilan gitu kan ada juga gear yang model kayak gini tapi agak kecilnya lagi guys kalau misalkan kalian mau beli gear ke toko-toko atau misalkan beli online kalian sebut aja gear molar 13mm kita pasang lagi bosingnya cara pasang seperti ini ya jangan kebalik telinganya harus posisi di bawah lalu kita pasang lagi sepinya guys dan sekarang kita pasang gear yang baru kalian paskan lubang sepi sama sepinya kalau keras kalian getok aja pakai selongsongan biasa kalau gear baru seperti ini ya tapi kadang ada juga yang ngepas gitu langsung masuk enggak enggak apa enggak keras seperti ini ini masih perawan mungkin guys kalian pentokin sampai bawah ya sampai benar-benar mentok nah ini masih renggang sedikit belum ngepas kita getok lagi nah udah ngepas guys udah pas ya sekarang kita pasang lagi sepi kancingannya kalau gak pakai sepi ini nanti pas dipakai ngebor malah copot asnya guys karena gak ada tahanan di belakangnya ya di belakang gear ininya ini kan buat ngunci gear biar gak copot gitu biar gak lepas nah udah terpasang kita pasang lagi ringnya guys posisi ringnya di atas sepinya ya lalu sekarang kita pasang lagi pairnya pair yang kecil tadi nah yang ini oke jika sudah rapi kita pasang lagi ke bodinya untuk cara pasangnya kalian perhatikan nih jangan lupa untuk setelan operan betonnya ini dimasukin lagi ya karena kalau misalkan nanti gak dimasukin suaranya malah ngedrill terus kasar terus nah untuk posisinya seperti ini jangan kebalik jadi yang nyentring kecil ini posisinya di sebelah luar guys seperti ini nah kayak gini nah jika sudah masuk sekarang kita pasang dulu kepalanya nah posisinya seperti ini rumah bosing diangkat sedikit nah kita angkat dipaskan ya bosingnya kita paskan dulu ke lubangnya nah telinga bosing ini kita paskan dulu ke lubang yang kecil ini seperti ini guys nah udah pas karena masih banyak banget yang salah masang bosing ini jadi posisi telinga bosingnya ditaruh di luar guys itu sangat bahaya itu nah sekarang kita masukin lagi operan beton yang ininya nah untuk cara masukin ininya ini kan agak susah nih kalau masukin operan kayak gini kadang gak ada yang ngepas gitu kalau ininya kalau masanginnya nah caranya seperti ini kalian tarik dulu setelan beton yang dalamnya dipaskan yang nyentring kecil ini sama lubang ini guys nah sama yang ini kalian perhatikan nih kayak gini guys nah seperti ini kalau gak pas dia seret gak bisa masuk operan beton yang luarnya itu kita kasih sedikit stempet atau gemuk dikasih secara rata aja nah lalu sekarang kita tutup lagi dan sekarang kita tes dulu guys sebelum dibaut nah ini udah mantep kayaknya nih kita baut aja dulu dah sekarang kita tes dan ini hasilnya guys nah coba sekarang kita pegang nah udah gang los udah mantep nah udah gang los lagi guys nah jadi itu ya penyakit dan penyebabnya dari gear nanas atau gearboxnya guys bukan dari gear angker udah keseringan yang terjadi dari gear nanasnya ini guys oke sekian dulu tutorial kali ini dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua guys jangan lupa di like dan share ya guys terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati